. Mantan Presiden AS, Donald Trump mendengar bocoran waktu Iran akan menyerang Israel. Donald Trump berujar Iran bisa saja menyerang Israel malam ini. Trump menyebut Israel dalam kondisi yang berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiah, hal itu disampaikan Donald Trump pada selasa 6 Agustus. Ia mengatakan Israel akan diserang habis-habisan oleh Iran. Namun Trump sesumber serangan itu tidak akan terjadi jika ia berkuasa. Pasalnya, Trump mengklaim tidak ada yang berani menyerang Israel jika ia memimpin AS. Di satu sisi, Presiden Ash Joe Biden telah memulai pembicaraan krisis dengan Tim Keamanan Nasional pada Senin 5 Agustus. Dalam pembicaraan itu, mereka membahas kekhawatiran serangan Iran ke Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Oleh sebab itu, Biden melakukan berbagai upaya untuk mencegah serangan tersebut. Yakni meminta Raja Yordania Abdullah II untuk mencegah perang habis-habisan di Timur Tengah. Selain Tiu, Ash juga mengerahkan pesawat tambahan ke Timur Tengah untuk mendukung Israel. Terima kasih telah menonton!